Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumsel, pemirsa sosok Ketua KPK Komjen Polo Firly Bahuri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumsel dikenal tegas dan mandiri. Kesan tersebut disampaikan rekan-rekannya saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sosok Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumsel dikenal tegas dan mandiri di mata rekan-rekannya di Sumatera Selatan. Ketegasan Firly Bahuri dia tunjukkan saat berada di Sumatera Selatan dan menginap di sebuah hotel ternama di Kota Palembang. Dirinya pun marah kepada siapapun yang mencoba membayarkan hotel tempatnya menginap. Malum saja, jiwa mandiri Jenderal Bintang III telah tertanam sejak ia masih kecil. Tak hanya itu, ia juga marah besar jika ada orang yang mencoba-coba melakukan pemberian imbalan apapun kepada dirinya karena menurutnya ia bekerja untuk negara dan digaji negara. Firly juga dikenal tegas terhadap tindak pidana korupsi. Ia beralasan kejahatan korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara namun juga kejahatan kemanusiaan karena merampas hak asasi manusia. Jadi hotel beliau ini, beliau nggak mau dibayari sama yang lain, Pak. Jadi beliau mau bayarnya sendiri. Karena yang hidup kan beliau, ya. Terus alasan beliau bayar sendiri itu kenapa? Karena mau mengajarkan kepada setiap Polri toladan yang baik biar tidak terjadi korupsi di tubuh Polri, Pak. Oh, memang sengaja bayar sendiri? Iya, memang sengaja. Bapak setiap dinas pertama kalipun di Polri tidak pernah dibayar oleh beliau bayar sendiri, Pak. Setahu saya, beliau adalah seorang kapolta yang mempunyai ketegasan dan beliau memang lebih fokus kepada bidang BSSC. Karena kalau kita lihat dari perjalanan karir, beliau memang lebih banyak di BSSC. Khususnya terhadap penanganan kasus-kasus korupsi. Banyak langkah-langkah yang sudah kita lupakan beliau untuk melakukan pembernaan terhadap penanganan kasus korupsi. Sejumlah kasus besar berhasil diungkap Firly Bahuri saat menjabat sebagai kapolda sumsel, yakni narkoba senilai miliaran rupiah, serta kasus korupsi Tukutapal Batas pemerintah kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, AINews melaporkan. Pemerintah Selatan, menimbang kemenuan sarana dan prasarana. Perlu ada di...